Ada sebuah informasi, mungkin kita ke informasi yang pertama terlebih dahulu. Putri dan juga pemirsa ini diduga menjadi korban Tauran, seorang pemuda meninggal dunia. Ya, korban dinyatakan meninggal dunia setelah sempat dibawa ke rumah sakit oleh teman-temannya. Dalam rekaman CCTV, Sabtu Dinihari, puluhan remaja terlibat aksi Tauran di Jalan Kalibaru, wilayah kejamatan Semarang Utara. Satu orang ditemukan meninggal dunia. Diduga korban berada di lokasi kejadian dan menjadi korban aksi Tauran. Kakak korban tidak mengetahui secara pasti penyebab kematian dari adiknya tersebut dan mengetahui informasi tersebut setelah dihubungi oleh pihak rumah sakit yang menyatakan korban alami benturan dan sesak nafas sehingga menyebabkan meninggal dunia. Kalau ikut atau enggaknya kita enggak tahu. Terus pulang-pulang? Jadi posisinya sampai pulang ke rumah, diantar langsung. Kan posisinya di dempal sini, diantar sama anak-anak ke rumah sakit, tapi sampai rumah sakit dan enggak ada. Rumah sakit mana, Pak? Dokter Sipto. Jalan pintar itu? Jalan jam 3.50-an. Keterangan dari dokter seperti itu, sama tadi. Tadi itu ya? Berarti tidak ada luka-luka. Luka dalam juga untuk lebam-lebam juga enggak ada. Petugas Satreskrim Polresta Besmarang berhasil mengamankan tujuh orang terduga pelaku aksi tawuran dan sejumlah senjata tajam. Hingga saat ini, ketujuh terduga pelaku masih dalam pemeriksaan intensif pihak kepolisian. Dari Semarang, Jawa Tengah, Didit Kordias, TV One mengabarkan.